Intro Mendidik anak itu tentunya tujuannya supaya dia berhasil kelak gitu ya Wah nulusnya hampir kumlot nilainya bagus tapi lo kok gak berhasil gitu ya Kalah sama yang nilainya ya sedeng lah katanya gitu Oh karena dia pemalu gak pandai bergaul Sementara yang pandai bergaul wah bisa jadi ketua yayasan Masuk partai politik di perusahaan dia menjadi ketua asosiasi karyawan Kalau dia pengusaha jadi waduh ini ternyata keberhasilan itu dipengaruhi lebih banyak oleh kecerdasan sosial Kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual Nah kecerdasan sosial itu gampangnya kepadian bergaul Nah tapi gimana kalau anak kita ini waduh pemalu ya Datang teman aja malah ngumpet gitu ya Dibawa ke rumah saudara ya asik baca buku atau BBM Sementara yang lain asik main catur renang bareng segala macam Wah gimana menangani anak yang seperti ini? Nah ada nasihat dari Lynn Scorsby Dia menulis artikel yang berjudul Three Ways to Help a Friendless Child Gimana menangani anak yang tidak punya teman Pemalu gitu ya dan cuma tiga saran sederhana yang kita simak dalam inspirasi ini Lynn menasehati Kenapa sih orang malu bergaul ada akarnya Yaitu dia minder Karena itu supaya dia pandai bergaul Mindernya ini mesti disembuhkan dulu dengan cara membangun gambar dirinya Nah supaya gambar dirinya bangkit Maka orang tua perlu melihat anak ini Sisi positifnya apa, kebaikannya apa Pujilah dia Terutama puji sesuatu yang di dalam dirinya gitu ya Bukan ketika pakaiannya bagus Eh kamu tuh orangnya rajin Wah kamu orangnya jujur Wah nilai sekelahmu kok jelek Ya matahanku gak nyontek Wih kamu ini hebat sekali Kamu punya integritas Jarang sekarang ada orang itu punya integritas seperti kamu Nah ini pujian sesuatu yang di dalam dirinya Sehingga dia muncul Oh saya ini orang baik Orang punya integritas Saya orang hebat Ada sesuatu yang bisa saya banggakan kepada teman Ketika gambar dirinya boleh Maka dia pasti akan punya kemampuan lebih untuk bergaul Karena sebenarnya dasar dari membangun hubungan dengan orang lain adalah gambar diri yang baik Saran kedua adalah Ajari anak keterampilan bergaul Teknik bergaul Sederhana Ajari teknik bergaul yaitu Ajari anak tersenyum Ya begitu masuk sebuah komunal Senyum aja udah ya Karena senyum itu murah Tapi membuat akrab Dia merasa diterima Membuat orang lain diterima Itu adalah permulaan Kayak kalau istilahnya itu Wih kesan pada pandangan pertama gitu ya Belajar tersenyum Lalu ajari untuk berbagi Sebenarnya mencari sahabat itu gampang Mengenai berbagi ini saya ada kesaksian Ketika anak saya nomor dua namanya Pena ya Wah dijahati sama temannya Dia ada gendut begini begitu Wah dia ke sekolah bawa CD game ya Mau gak tak pinjemin Waduh langsung itu musuh jadi teman Jadi sebenarnya orang itu sering tidak pandai bergaul Karena pelit seru ya Gak pernah berbagi gitu ya Gak pernah bagi mainan Gak pernah bagi makanan Ya pelit ya Dijauhilah sempat teman-temannya Jadi amati anak saudara Kalau anak saudara ini util gitu ya Pelit ya bahasa jawabannya Util meditil Medit ya Ya jelas dia gak punya teman Ajari dia berbagi Yang ketiga Ajari dia gantian ya Dari kecilnya harusnya kita mengamati Anak-anak kita Wah dia maunya main sendiri Wah main pelosotan Ayunan main game Wah yang lain gak dikasih kesempatan Dia aja mau yang main Ya sudah lah Pasti ditinggal sama yang lain Ya begitu datang ya dia tinggal pergi Begitu datang tinggal pergi Akhirnya terkucil ya Begitu terkucil jadi minder Wah makin lama makin malu Karena itu ajari anak Untuk gantian gitu Lin mengajarkan mengenai Kemampuan bergaul ya Yang penting apa? Belajar bercerita dengan antusias Nah itu semua kadang Anak mau bercerita Tapi temannya masih sedikit Nah tapi satu lagi Kemampuan untuk mendengar Ya belajar untuk mendengar Karena kalau hanya Ngomong terus gitu ya Tapi gak mau denger ya Sama aja kayak suami istri Gimana sih begitu kita mau cerita Dia tidur Dia nonton Dia pergi Gak antusias Ya ini bukan teman yang asik Nah ajari anak Untuk kamu harus Belajar ya Mendengar teman kamu Kalau teman kamu bercerita Lihat dia Kasih komentar Wah hebat kamu Jadi ketika mendengar itu Sambil memberikan komentar-komentar positif Wah pasti nanti Orang pada datang sama kamu Pengen bercerita Kenapa? Wah dia itu asik gitu ya Belajar untuk mendengar Langkah terakhir Latih anak anda bergaul Jangan dipaksa Yang bukan kelompoknya Tuh ikut kakak kamu ya Main bola Dia gak suka bola gitu ya Latih dengan kelompok yang Satu bakat Satu minat Satu talenta Atau dengan saudara sepupu Nah ini mudah untuk masuk Ketika dia mulai bisa berteman Dengan satu dua saja Itu selanjutnya akan lancar Jangan dipaksa Dia akan tambah sembunyi Mari bijaksana Dengan anak-anak pemalu Supaya dia bertumbuh Menjadi orang yang Akhirnya pandai bergaul Dan menjadi hebat Di kemudian hari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya